Nukunonu, kehidupan di desa paling terisolasi di tengah samudera yang terancam tenggelam. Perpaduan sempurna antara birunya lautan, putihnya pasir, dan hijaunya pepohonan menjadi daya tarik utama tempat ini. Sebuah daratan kecil menakjubkan tempat orang-orang menjalani kehidupan dengan penuh keberanian. Namun dibalik pesonanya yang memukau, terselip ancaman yang selalu mengintai. Dan inilah Nukunonu, sebuah pemukiman kecil di tengah samudera pasifik yang keberadaannya mulai terancam sapuan gelombang lautan. Nukunonu, atau sebelumnya dikenal sebagai Duke of Clarence, merupakan sebuah desa di atas pulau terpencil yang terletak di samudera pasifik selatan. Ukuran pulau ini tak besar, yakni hanya sekitar 4,7 km persegi saja. Bahkan bila dibandingkan, luasnya kalah besar dengan ukuran ancol di Jakarta yang mencapai 5,77 km persegi. Tempat ini termasuk dalam kategori etol atau pulau cincin. Konsentrasi penduduk hanya berada dalam satu titik saja, yaitu desa Nukunonu. Nukunonu Selebihnya, daratan pulau ini tanpa penghuni dengan pasir putih, hutan lebat, dan kebun kelapa yang tumbuh subur di atasnya. Pada dasarnya, Nukunonu adalah wilayah dependensi atau wilayah yang berada di bawah otoritas negara lain. Dan New Zealand merupakan negara yang memegang kendali atas Nukunonu. Sebagian besar daratan pulau ini hanya beberapa meter saja di atas permukaan laut, sehingga menjadikannya sangat terentan tenggelam. Terutama karena faktor pemanasan global yang menyebabkan kenaikan permukaan air laut. Tak ada bandara di atas pulau kecil ini. Jalan satu-satunya untuk mencapai daratannya hanyalah dengan menggunakan kapal menyusuri luasnya samudera. Menurut sejarah, sebelumnya Nukunonu berada di bawah kekuasaan Samoa Barat. Selanjutnya, New Zealand diberikan jurisdiksi atas tempat ini pada tahun 1925. Dan baru pada tahun 1948 dibuat undang-undang yang mengatur pengelolaan Nukunonu di bawah otoritas New Zealand. Saat ini, Nukunonu dihuni sekitar 531 orang yang tinggal di rumah-rumah yang dibangun dengan bantuan keuangan dari New Zealand. Tempat kecil ini dipimpin Tau Pulega atau Dewan Tetua yang terdiri dari kepala kelompok keluarga dan dua anggota terpilih. Penduduknya sebagian besar adalah orang Polinesia yang secara budaya dan bahasa terkait dengan Samoa. Kristen adalah agama mayoritas dan bahasa Polinesia serta bahasa Inggris adalah bahasa resmi yang digunakan. Orang-orang di sini menghabiskan hari-hari mereka dengan bekerja, memancing, dan pergi ke gereja. Penduduk Nukunonu sangat bergantung pada kelapa, pandan, dan biota laut untuk penghidupan. Talas, sukun, pepaya, dan pisang merupakan tanaman subsisten. Beberapa hewan seperti babi dan ayam juga dipelihara masyarakat. Sedangkan ikan dan krustasie ditangkap untuk dijadikan konsumsi mereka sehari-hari. Kelapa adalah tanaman komersial terpenting karena dijadikan bahan dasar pembuatan kopra. Kopra sendiri merupakan daging buah kelapa yang dikerinkan. Kopra adalah salah satu produk turunan kelapa yang sangat penting karena merupakan bahan baku pembuatan minyak kelapa dan turunannya. Perdagangan luar negeri Nukunonu sangat bergantung dengan Selandia Baru. Makanan, bahan bangunan, dan bahan bakar merupakan impor utama. Air tawar merupakan sesuatu yang langka di sini. Biasanya penduduk setempat menampung air hujan untuk keperluan sehari-hari. Mereka memasang tangki penampung dan penyimpanan air pada setiap rumah. Curah hujan terbilang cukup tinggi di sini. Hujan sebagian besar turun selama musim angin pasat mulai dari bulan April hingga November. Di tempat ini, ada dua pulau kecil yang dialokasikan untuk kuburan. Dan ada sebuah pulau kecil yang menjadi peternakan babi. Orang-orang naik perahu ke sana setiap hari untuk memberi makan babi mereka. Sementara itu pulau-pulau kecil lainnya digunakan sebagai kebun sayur atau tempat piknik. Meski terpencil, tempat ini telah memiliki beberapa fasilitas yang mendukung kehidupan masyarakatnya. Di Nukununu, kita dapat menemukan rumah sakit, sekolah, hingga layanan internet. Selain itu, tempat ini juga telah memiliki fasilitas listrik mandiri. Mereka memiliki pembangkit listrik tenaga surya yang proyeknya didanai oleh New Zealand. Di sini pendidikan gratis dan wajib bagi anak-anak berusia 5 hingga 14 tahun. Namun, bila ingin melanjutkan pendidikan lebih tinggi, anak-anak di sini harus merantau ke New Zealand. Dan beasiswa telah tersedia bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan tersebut. Terletak di tengah samudera dengan pasir putih dan birunya air laut yang mengelilinginya. Tempat ini mungkin menjadi salah satu tempat menarik untuk liburan. Namun, mengingat lokasinya yang sulit diakses, menyebabkan hanya sedikit wisatawan yang mengunjungi tempat ini. Selain itu, pariwisata Nukununu juga tidak dipromosikan secara luas, sehingga tidak banyak orang tahu mengenai tempat ini. Singkatnya, Nukununu merupakan sebuah pemukiman kecil luar biasa di tengah birunya samudera. Akan tetapi, Nukununu juga menghadapi berbagai tantangan. Isolasi geografisnya membuat akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi menjadi terbatas. Perubahan iklim dan kenaikan permukaan laut juga menjadi ancaman serius bagi masa depan desa ini. Bila kondisi iklim dunia terus memburuk, bukan tidak mungkin, di masa depan, tempat yang indah ini tersapu habis air lautan, dan menghapus semua kisah yang selama ini terukir di atasnya. Bila kondisi iklim dan kisah yang selama ini terukir di atasnya. Bila kondisi iklim dan kisah yang selama ini terukir di atasnya. Bila kondisi iklim dan kisah yang selama ini terukir di atasnya.